Halo guys, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di AGM, channel yang baru Kali ini AGM channel kedapatan motor Jupiter MX, Anda perhatikan Oke mas bro, keluarnya yaitu, ini dari konsumen Oke, yang pertama yaitu, apa nih, jalan indikator, oh Jika lo jalan, indikator merah di atas itu nyala, indikator merah di atas Berarti menunjukkan bahwa dia panasnya berlebih Oke, kemudian kipas meter, ya, itu bergerak Ini kan, oh iya, kipas muter, oke, jadi ini satu paket, ya, ini satu paket ini Ini satu paket, nah satu paket, oke Kemudian, ngecek lampu speedo Ini soal mudah, ini lampu speedo, gitu Kemudian ini, ganti oli dan klakson Ya, ini semuanya mudah Nah ini mas bro, yang kita, yang kita ulas yang pertama yaitu Masalah indikator dan kipas muter tadi Oke mas bro, dan ulasan kali ini adalah permintaan dari konsumen Ya, untuk di blok motornya ini tadi Oke, kemudian yang pertama, yang pertama yaitu jalan indikator merah Ya, jadi kalau jalan indikator merah Anda perhatikan di sini Oke, adanya, adanya indikator ini merah Ya, menunjukkan bahwa panasnya berlebih Dan itu diakibatkan oleh air radiator yang habis Oke, dan andai kata air radiator ini tidak habis Tidak mungkin indikator itu merah menyala Ya, kecuali termostatnya tidak jalan Oke, pelan-pelan ya Jadi ini hukum yang pakem Ya, jadi Kalau air radiator ini tidak habis Maka indikator di atas itu tidak mungkin nyala Karena ada yang mendinginkan Biarpun air radiator ini tidak asli Oke, nah, tapi kalau termostatnya macet Termostatnya, mana termostatnya? Nah, termostatnya macet ini tadi Beda lagi ya Walaupun airnya di sini penuh Tapi dia tetap akan nyala Karena panasnya berlebih Karena sirkulasi airnya tidak bergerak Oke Oke, dipahami ya Nah, kemudian sekarang kita cek pada motor ini Ya, indikator nyala Nah, air perhatikan dari sini Anda perhatikan, ini saya buka ya Saya buka Apakah ada airnya? Nah Nyalakan mungkin, Mama Kosong Oke, kosong Oke, Makbro Kondisinya kosong Nah, Anda perhatikan ini Ini kan masih ada cadangannya ini Ini masih ada cadangannya Oke, masih ada Oke, cadangannya masih ada Nah, kemudian Anda perhatikan ini Ini juga pecah Nah, pecah Pecah Nah, cadangan radiator itu ada Ya, karena tidak kehisap Kenapa tidak kehisap? Karena ini Luka di sini Ada kebocoran Oke, walaupun cadangannya itu penuh Tidak mungkin akan ketarik ke sini Karena ada kebocoran Oke, jadi yang kehisap malah udara Bukannya Seharusnya kan yang kehisap adalah Cairan Ya, atau air radiator cadangan tadi Tapi karena ini pocor Maka yang kehisap Atau yang masuk adalah udara Oke, Makbro Andai kata ini pun benar Ya, maka Cadangan itu akan habis Ya, dari ke sini pun juga akan habis Sama artinya Bedanya adalah Kalau ini Buat rusak semata Bidik Ya, pecah begini, Makbro Maka air radiatornya di situ Tidak bisa kehisap Begitu saja Oke, Makbro Nah, kemudian air radiator ini habis Air radiator ini habis itu Bisa karena dari Silnya water boom Ya Bisa juga dari packingnya Jadi ada dua kemungkinan Ya Sekarang kita cek dulu Ya, kita buka semua Termasuk dari silnya sana Juga termasuk dari packingnya Jadi biar jelas Oke, Makbro Bisa dipahami Sekarang kita buka dulu ya Untuk adik Untuk adik Untuk adik Untuk adik Terima kasih telah menunggu Untuk adik Sampai Bisa dipahami Sampai Selatuk atasya Sampai Dabik Sampai Terima kasih telah menonton 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 sudah keluar, kita perhatikan nah, ini kalau kita mau mengulas ini bisa diartikan bisa diartikan masuk kesini, ada hitam-hitam ini mas bro ada hitam ini, yang putih ini yang putih ini kan nempel disini penuh loh, nempel disini oke, nempel disini putih ini nah, yang hitam ini bisa diartikan dia lolos kesini bisa diartikan coba nanti kita cek ya, dengan alat apakah dia bersih apa enggak maksudnya itu rata apa enggak begitu ya selamat menikmati selamat menikmati nah, ini ada perhatikan yang ini kan terkikis kena kikisan kita yang sini ketinggalan ini bisa diartikan dan ada ciri-ciri bekasnya masuk kesini artinya tidak sama dengan ini oke, mas bro jadi, kalau saya menganalisa itu lebih cenderung kepada bocornya disini daripada bocornya ciri ini tadi oke, kalau saya menganalisa kenapa karena pada cirinya butterful ini tadi ciri-ciri disini yang saya sebut biasanya disini ada ada apa namanya itu ada busanya warna putih biasanya begitu biasanya itu disini tidak ada namun demikian nanti akan kita berhubungan sama konsumen 50-50 artinya begini 50-50 itu ini kita benerkan kemudian packing ini wajib orisinilnya maksudnya kita ganti yang orisinilnya biar kekuatannya sini ada oke, yang pertama yang kedua jika konsumen mau combo ini diganti yang orisinilnya yang butterfulnya ini silba terbunya kalau tidak berarti kita menjamin menggaransi kita arahkan kepada packing karena dugaan awal yang paling kuat adalah pada packing setelah kita melepas penggantian packing dan membenarkan itu kita kawal kita kawal jadi hitungan hari saja misalkan sudah kelihatan kalau memang ini habis, mati habis oke nah, contoh misalkan kita isi tanpa kita isi oke, mas bro contoh misalkan kita isi air radiatornya tanpa kita kasih air cadangan sehingga nanti di air radiator ini kelihatan habis apa tidak akan kelihatan oke kita pakai jalan di satu dua hari saja sudah kelihatan dia ini berkurang apa tidak ya nah habis itu kita mekanik mengulang lagi kalau memang ini berkurang pasti ini kena ya air radiator si batter pump ini tadi karena hanya ada dua jalan yaitu dari packing ini tadi maksudnya wilayah packing mas bro bukan packingnya loh ya wilayah packing ini tadi ya juga bisa dari si batter pump ini tadi nah kalau si batter pump ini tadi ciri-cirinya yaitu bahwa disini ada busanya yang pertama yang kedua adalah dari olinya dia kecampur kecampur air dan warnanya juga berubah nah sekarang kita juga mau cek olinya untuk memastikan bahwa apakah dia gimana letaknya kan gitu kan tapi sudah sampai jumpa nah sampai jumpa selamat menikmati ini mas bro, ini juga ciri-ciri air sebenarnya sebentar, di dalam ini saya ambilkan ya, ambil sama tangan saya ini juga ciri-ciri air, ini kan busa bagaimana ya, supaya anda bisa melihat ini ya mas bro, yang tak masuk ini kan putih kayak endut, kayak susu kayak endut kayak lumpur ini juga ciri-ciri air oke kita ke sini cuma yang busa di sini, yang putih di sini saya tidak menemukan itu letak permasalahannya saya tidak bisa langsung memastikan di sini dan ini anda perhatikan ini kalau memang ini ada airnya secara langsung, secara langsung saya banyak begitu ya, ini pasti akan berwarna putih oke, memang ini ada perubahan ke arah putih, ya cuman tidak langsung nyata begitu masih putih gitu ya iya cuman putih oke mas bro, ya dari data memang di sini ada ciri-ciri kan di bawah sini cuman saya tidak tahu ini apakah sisa yang sebelumnya ya sisa yang sebelumnya mungkin kitabnya tidak dibersihkan atau bagaimana ya, atau kan memang ini sisa yang oli yang sekarang yang kecampur dengan air ini tadi oke, sekarang tinggal pilih kalau penjelan pengen tuntas maka ganti dua-duanya oke, kalau anda sebagai mekanik kita ini ya, itu mau mengulang ya berarti kita ganti bagiannya dulu nanti yang sini ada di luar tergantung nanti perundingan sama konsumen ini kan baru saya buka untuk penganalisa, saya sampaikan kepada konsumen nanti konsumen, apa tindakannya tapi memang orangnya mau ke sini ya, mau ke sini oke mas bro ya ini sudah merata ya ini yang susah tadi itu yang tidak kena-kena yang simpelas ini ini masih ada sedikit-sedikit menurut saya selamat menikmati selamat menikmati oke magro ini adalah kondisi akhirnya ya dan perlu anda sadari agak sini sayang nah oke ini sudah bersih ya sudah rata ya ini kurang-kurang sedikit ya nanti kalau terlalu dalam nanti mengurangi jaraknya nanti ya oke atau merubah jaraknya nanti kalau terlalu ke dalam oke kemudian ini anda saya perhatikan no oke banget parahnya dong sumurnya itu ya sumurnya itu sip ini oke magro ini menunjukkan bahwa ini adalah bekasnya apa namanya itu air yang masuk ke ruang sini ya jadi air yang masuk ke ruang sini seingat air yang masuk ke ruang sini dan tertahan lama ya artinya tidak dipakai-pakai begitu loh magro sehingga dia menimbulkan kerak semacam ini oke nah ini ada buktinya disini oke dan motor ini sudah diboreng jadi ini besi sudah harusnya gak dihasil loh ini sudah besi oke besi ini ya ini dihasil ini besi sudah iya ada dua besi oke 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 magro jadi yang kita kejar adalah yang pertama dari masalah packing ini tadi karena ciri-ciri menuju kepada packing ini yang bocor gitu maksudnya wilayah packing bukan packingnya ya wilayah packing oke dan ini sudah saya benarkan kemudian sisil waterfoamnya oke magro hasil dari penurtingan sama konsumen langsung diberikan sama konsumen dan ini ori langsung ke resminya oke senternya ya jangan Anda beli di toko umum ya kenapa karena ini kawainya banyak oke langsung beli di resminya tapi yang besar atau di senternya oke magro ya dan ini sudah saya sudah saya eh sudah diberikan ya sudah tinggal melakukan pegantian untuk melakukan pegantian ini juga sama ini adalah kualitas ya nanti kalau masangnya tidak benar atau kualitas yang masang kalau tidak benar juga nanti hasilnya sama maka harus di pastikan bahwa kualitas barang dan kualitas yang masang itu imbang oke magro untuk pegang juga penggantian ya sudah dibersihkan semua ya jadi tadi disini ada bukti-buktinya bahwa disini ada bekasnya hendut ya hendut yang berawal dari air dan oli selamat menikmati oke mas bro penggantian oli juga ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati serang-serang isi oli dari sini ya selamat menikmati 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 Oke mas bro Tidak butuh Pakai lem ini ya Karena dia rata Tidak usah pakai lem Tidak usah pakai lem selamat menikmati 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 oke maka kalau menikmati nah ini saya tunjukkan Ini masih baru Yang sini banget lembeknya loh Lembek banget Yang sini keras Nah keras ini untuk tekanan disini Begini Oke mas pro Maka sekali lagi saya bilang Bahwa pada saat pemasangan ini Butuh dua kualitas Yaitu kualitas barang Dan kualitas yang masang Kalau kualitas barangnya bagus Tapi yang masang keliru Nanti juga hasilnya beda Oke sudah saya tunjukkan cirinya ya Oke mas pro Ini packing yang lama ya Ini saya ganti Alasannya adalah Pengaman hitamnya nih Nah ini sudah pada lepas Nanti kalau kita pakai lem Takutnya nanti terjadi kebocoran Ya karena Ingat Sifat nanolim adalah membantu Bukan yang utama Jadi ini adalah bantuan Oke Kecuali kalau kepepet ini ya Nah ini karena Kita carikan ada Maka kita pakai Yang original juga nih ya Oke karena tekanan yang sangat tinggi Mas bro ini ya Lain dengan packing-packing Pada umumnya Oke ya Kalau sudah begini Ini pakai lem begini Tidak masalah Karena sifatnya adalah bantuan Ya Oke mas bro Sebelum saya pasang Ya Pastikan ya Bahwa letak permasalahan Ya letak permasalahan Oke mas bro Pastikan ya Bahwa letak permasalahan Kebocoran disini ya Kalau penjelan mengalami Sudah berganti-ganti Tetap bocor Ya Permasalahannya ada dua Yaitu Kualitas barang ini tadi Ya Kemudian kualitas yang masak Seperti anda lihat Yang pertama kali kita buka Ingat Ini warnanya begini Ya Warnanya kerak begini Yang sebelah warnanya bersih Pada saat saya buka Dia kondisinya begini Ya Yang warna kerak ada disini kan Nah anda lihat Sedangkan seri nomor ini Ada disini Padahal yang benar Seri nomor ada di luar Ya Kenapa Karena dari Ini mas bro Berapa dari silini Silini yang satu ini Ini keras Yang satu ini lembek banget Ini lembek banget Oke Jadi kualitas barang Dan kualitas yang masang Itu harus imbang Oke mas bro Oke sekarang kita pasang ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke mas bro Anda perhatikan ya Seperti saya bilang dari awal Jadi Tusuknya ini Jangan sampai Jangan sampai Masuk tekan disini Ya dia harus longgar Harus Artinya itu Masuknya itu Biar pas presisi gitu Mas bro Ya tidak ketekan Kalau sampai ketekan Ini bisa masuk nanti Nah ini kan tanpa kita gedur Sudah masuk Ya Berarti menunjukkan bahwa dia kosong Terima kasih Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.